Halo Sobat Easy Stock, kita ketemu lagi masih membahas rahasia-rahasia Locking Home, investor fundamental atau Warren Buffett-nya Indonesia. Kali ini kita akan menyelidiki atau membahas saham Petrosi atau PTRO. Menurut perkalkulasi kami, dia bisa meraih profit sampai 5-bagger. Ini caranya bagaimana nih? Oke, kita akan ke pas satu-satu. Ini banyak news di sini bahwa Locking Home itu sudah diperkirakan membeli saham PTRO di tahun 2013. Nah, 2013. Oke, nilai investasinya sekitar Rp444 miliar. Tapi value-nya belum modalnya ya. Modalnya tuh kalau dia hasil untungannya Rp44 miliar, jadi kira-kira Rp100 miliar lah dia. Nah, nih Locking Home mulai membeli saham PTRO tahun 2013 setidaknya. Nah, PTRO tuh pernah turun ke harga waktu Locking Home beli tuh kan harganya itu pastinya di bawah Rp1.230. Karena waktu pas news ini, itu adalah posisi April 2013 ya. Itu harganya Rp1.230, tapi Locking Home belum pernah jual. Dia nggak pernah jual sama sekali saham ini. Tetapi yang luar biasa adalah di 2015 itu unlocknya sampai di bawah Rp300 dari Rp12.30. Dia pun nggak jual. Ya, pastinya dia akan average down. Ini adalah suatu tindakan yang sangat berani yang tidak mungkin dilakukan tanpa suatu keyakinan yang tingkat tinggi. Oke, kita nanti akan membahas dari mana asal keyakinannya Locking Home di saham PTRO ini. PTRO ini sebetulnya bukan pemilik konsesi. Dia hanya kontraktor batu bara. Jadi, kontraktor itu memang sangat rentan dengan harga. Meskipun juga pemilik konsesi juga sangat rentan dengan harga call price ya, global call price-nya ya. Tetapi lebih berisiko kontraktornya daripada pemiliknya sebetulnya. Karena dia kan mempunyai biaya operasional yang lebih... Kalau dia memang sebagai kontraktor tambang ya. Berarti dia kan punya berapa fixed asset, seperti alat-alat berat, tenaga ahli, dan lain sebagainya gitu. Nah, oke. Di sini kita lihat kapan dia jual. Dia jual melalui tender offer itu 29 September 2022. Jadi, artinya dia menyimpan itu 9 tahun. Sekitar 9 tahun. Kita nggak tahu persis dia mulai belinya itu persisnya kapan. Tapi kami memperkirakan kira-kira 2013 atau ya akhir 2022. Eh, 2012 artinya kurang lebihnya dia 10 tahun lah pegang saham ini dengan untung 5 kali lipat. Memang nggak sehebat saham-saham yang lain seperti UNTR itu 60 kali. Terus Indica itu kalau nggak salah 40 kali. Ini bukan termasuk prestasi yang super daripada lo kengong. Tetapi dia menguasai saham itu 15%. Cuma ada dua, dua pemilik yaitu Indica Energy dan lo kengong. Nah, Indica Energy kalau dia 15 ya berarti dia sisanya publik. Nanti kita lihat lah, saya nggak apal ininya ya. Nanti kita lihat datanya. Oke. Nah, ini adalah yang kita kupas dari... Kita download dari bursa. Terakhir dia memiliki 15,18. 15,018 persen ya. Atau 151.480.600 ya. Nah, dia publik aja hanya 13,5. Lo kengong tuh lebih daripada 15. Ini sebetulnya publik kok. Lo kengong kan individual publik sebetulnya. Dia membeli saham dari yang beredar. Artinya saham yang dijual ke publik. Ini kalau dilihat dari presentasi seperti ini. Ini saham yang beredar pada saat. Atau saham yang dijual ke publik. Itu adalah kira-kira se-level 28 lebih. Persen ya. Nah, sisanya dikuasai oleh PT Raka. Tadinya Indica nih kalau nggak salah. Kita lihat di sini. Ini dijual dengan tender offer ya 318. Tanggal. Ini di-buyout semuanya sama PT ini. PT-nya Caraka Raksa Optima. Caraka Raksa Optima. Ini nggak tahu nih persisnya. Sebelumnya yang memiliki adalah Indica Energy. Ini anak perusahaan Indica Energy. Tapi sekarang berubah melalui Caraka Raksa Optima. Bisa aja dia berubah nama tetap perusahaannya, perusahaan afiliasi. Saya nggak tahu. Kita akan bahas lagi. Nah, ini kita lampirkan history chart ya. Chart history-nya seperti ini. Nah, ini dia beli ini di 2013. Kira-kira di closing 1310. Tapi kita nggak tahu sebelumnya nih. Sejarahnya sebelumnya gimana. Yang jelas, kenapa loh kayak mau begitu yakin sama saham ini yang sangat luktuatif sekali. Dan dia beli di lingkaran ini. Lingkaran yang harganya lagi turun memang. Di sini 2013 ya. Itu lagi ngedrop luar biasa. Tapi dia kebanyakan beli di sini loh. Beli di sini kalau kita lihat tadi kan dia sudah sampai modal 100 miliar di situ. Jadi, di situ dia lebih banyak belinya. Average down-nya itu nggak mungkin lebih banyak daripada pembelian awal. Dia mungkin tidak akan memprediksi bahwa saham ini akan anjok yang luar biasa. Dia akan pegang sekitar dalam perhitungan kita di bawah seribu diambil ya. Nah, ini kan level masih disebut 300. Dia di bawah itu. Kalau di bawah ini berarti di level ini nih dia belinya nih. Ini di level ini. Dia digaris di level ini dia beli. Average-nya ya sekitar 850 lah. Kita masih kira-kira ya. Tapi pada dasarnya dari informasi yang kita peroleh seperti itu. Cuma yang kita perlu bahas adalah akan terjadi shock luar biasa saat ini turun. Tapi kalau nggak salah, nanti kita lihat datanya lagi ya. Lokeng Hong itu pada saat turun beli lagi 33 juta lembar. Itu luar biasa mentalnya. Dia berani ambil lagi gitu. Padahal turunnya-turunnya sangat luar biasa. Ini kan turun dari 1300 ke 280. Luar biasa ini. Nah, ini pada saat dia beli itu ini kan dia turun dulu nih. Dia turun dulu. Turun yang luar biasa. Dia beli di sini. Ternyata turun lagi. Drop lagi. Luar biasa. Jadi, terjadi penurunan 2 kali. Sesi penurunan luar biasa di tahun 2012. dan di 2014-2015 ini lebih panjang lah turunnya nih. Sampai tahun 2016. Baru dia pick up. Berarti ini kita bisa-bisa bayangkan begitu kuat mentalnya dia. Dasarnya apa? Nah, ini ada kita tulis true value ya. True value perlaporan keuangan Q4 2012 itu nilai wajarnya 1900. Di tahun 2013 itu antara 1500 sampai 4900. Berarti naik kan? Nah, kira-kira itu. Nah, kalau 2012 ini ini jujur aja ini sebetulnya nilai wajar terendahnya ini kan ada 2. Kalau 2013 ini kan 1500 terendah tertinggi 4900. Kalau yang 2012 ini kita nggak tulis ya. Ini tertinggi 1900. Terendahnya berapa? Minus. Makanya turun drastis. Saya nggak tahu apakah metode true value atau formulasi ini dipakai lo kenggong. Saya nggak tahu. Saya pikir nggak. Ini adalah formulasinya Benjamin Graham tidak ada di bukunya Warren Buffett. Tapi Warren Buffett saya pikir pakai ini. Karena formulasi ini juga kita ekstrak itu juga tidak mudah. Kita melakukan beberapa eksperimen-eksperimen akhirnya kita yang berujung meluarkan aplikasi yang sudah ada di Android itu menghitung nilai wajar saham namanya Easy Stock. Nanti kita kita akan sampai ke sana nanti. We will get there after this. Nah di sini lo kenggong itu menjual dengan tender offer. Melalui tender offer. Pada saat itu harganya itu kan antara ya 2500 sampai 3500 lah katakan seperti itu. Tapi dia jual kan di September. Nah true value saat itu adalah di 2900 sampai 5500 per kuartal keempat. Kenapa kita pakai kuartal keempat? Karena September itu laporan terakhir yang keluar itu pasti paling cepat. Itu Q2 2021 2021 Q2 2022 Nah itu nilai berapa? Nanti kita bisa lihat lagi. Ada-ada. Nanti ini susah kita bikin split screen ya. Tapi nanti kita balik ke sini lagi. Oke ini yang jelas dia beli di lingkaran ini. Kenapa dia beli ini? Memang dia bilang ininya apanya book value-nya. Dia kan berdasarkan book value terus gitu. Oke kita lihat lagi kenapa dia beli. Nah di sini 2013 itu harga batu bara itu unlocknya luar biasa. Dari sekitar 90-an dolar per metric ton turun ke level 60. dan di situ dia beli. Jadi di sini betul-betul Lokeng Hong itu betul-betul adalah tipe investor anti-mainstream. Makanya sedikit orang yang bisa nyontoh dia. Sebetulnya pemikiran kalau kita dengar cerama atau seminarnya Lokeng Hong itu sangat sederhana bahasanya. Bukan bahasa yang jelimet kalkulasi segala macam. Tetapi dia anti-mainstream. Apakah kita-kita ini bisa berani melakukan yang sama seperti Lokeng Hong pada saat harga lagi turun drastis? Itu luar biasa itu. Harga batu bara turun drastis dari 90 ke antara 70-85 terus dia beli terus. Nah sama di sini kan. Ini luar biasa dia. Mentalnya luar biasa untuk beli. keberanian orang jarang yang berani beli di level ini. Dan itu harganya juga luar biasa. Dan ini kan memang apanya dia beli itu kan di 2013 belum keluar kan laporan Q4-nya. Pada saat itu dia beli dengan kondisi valuasi yang gak bagus. Tapi kami meragukan apakah Lokeng Hong mau pakai model ini. Belum tentu. kalau lihat dari seminar dia gak bicara soal valuasi-valuasi model seperti ini. Ini adalah kalkulasi pinjamin grant. Oke. Kita lihat lagi. Nah. Ini kalkulasi profit and loss-nya. Jadi jumlah saham yang dibeli sampai dengan April 2013 itu jumlah saham yang dibelok itu 117 juta. Oke. Nah. Jumlah saham waktu saat dijual itu adalah 151 juta. Artinya in between 2013 April atau 14-15 atau 2013 pertengahan semester 2 sampai 2022 dia membeli sebesar 33 juta lembar. Tentunya dia average downs-nya pasti di sini. Iya kan? Pasti di sini nih. Nah. Di sini dia belinya nih. Yang harga menuju ke 280 atau menuju ke 300. Di situlah dia belinya. Nah. Di situ dia beli seperti itu. Makanya kalkulasi jadi seperti ini. Pada saat itu modal persahamnya kami perkirakan sekitar 850 perak harga belinya dia waktu pas 2013. Makanya itu berdasarkan ada profitnya Lokengong pada saat harga 12.30 dia untungnya 44. Artinya kan dia sudah untung di situ. Dia sudah untung di situ. Oke. Dia sudah untung di situ. Harga belinya segitu. Ya. Di sini lah jumlah saham 151 juta. Dia jual 318. Hasil penjualannya itu adalah 472. Profitnya 360. Karena modal dia adalah 111. Jadi 4 beggar ya. Tetapi ada keuntungan dari dividend. Ketungan dividendnya dia adalah ketungan dividendnya 75 miliar. Itu ada 2014 2015 itu untungnya ada yang absen ya 2016 2017 itu absen pembayaran dividend itu tidak ada dan itu oke itu 75 miliar ya. di situ. Nah sekarang kita melihat formulasinya apa sih kalau yang kita gunakan ya. Ini formulasi yang kita gunakan adalah seperti ini. Ini berasal dari bukunya Intelligent Investor dan Security analisis Karangan Benjamin Graham ini gurunya Warren Buffett. Ya seperti ini kan. Oke. Nah sekarang kita lihat laporan keuangan. Petrosi 2000 dia akan melihat begini ya. Dia melihat 5 sampai 10 tahun kebelakang. Kalau dia mulai beli di 2013 berarti dia sudah mengamati 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2003. Kalau dari tahun 2003 Anda bisa perhatikan di sini ya. Bisa perhatikan dia selalu bayar dividen dan dividen naik terus atau kan terus kita lihat price to book value-nya itu di bawah standar semua. Artinya kalau teori Warren Buffett atau Benjamin Graham itu adalah 2 per 3 lebih kecil lebih bagus 2 per 3 artinya 0,6 7 0,67 ini semuanya di bawah semuanya kecil sekali price to book value-nya pair-nya juga kecil sekali ini malah 1,6 book value-nya juga dibanding harganya jauh sekali book value-nya itu 5.000 makanya dia beli coba kita lihat ke bawah tahun berikutnya juga price book value-nya masih kecil sekali gitu kan nah tapi ada negatif para performance jadi jelek ya karena hutang ini masalah hutang tapi dia bayar dividen terus 2009 aja gak bayar dividen 2008 minus ya kita gak ada data 2008 artinya ini juga pasti merugi 2008 karena krismon bukan krismon apa krismon sub di Amerika itu berdampak kepada nilai tukar yang turun dengan drastis gitu oke terus kita ini lihat lagi tahun-tahun berikutnya nih lihat lagi nah disinilah dia mulai membeli disini dia membeli itu harganya memang gak serendah sebelumnya karena dia mungkin dia memang baru ngamatin saham ini di tahun-tahun 2013 antara 2013 harganya sudah tinggi kan tapi dia secara historis ini kan bagus ini naik terus harganya naik terus terus true value nya juga naik terus nah ini turun nih tahun 2000 ini mulai menurun bisa jadi karena waktu itu kan harga batubara kita agak kompleks disini lihatnya terjadi penurunan tapi book value per share selalu naik book value per share selalu naik tidak pernah turun malah naik terus nah disini dia mau membeli book value nya turun drastis karena performa nya juga menurun dia di 2012 2012 turun coba kita lihat lagi ya true value nya itu mulai nurun tahun 2006 2007 2008 itu pasti efek dari subprime mortgage terus dia turun drastis 2009 2010 mau pick up lagi 2011 naik lagi tapi 2012 turun lagi 2013 turun nah saat itu dia beli oh sorry ini price yang turun ya sorry price yang turun kita lihat bukan price ini kita lihat true value yang tertinggi itu turun terus 2009 2078 2009 itu pasti turun dia mulai naik 2010 2010 terus 2011 2011 malah minus unblock lagi 2013 baru mulai naik harganya sekitar 1170 lah 2018 harganya turun terus 15 malah ke 300 nah itu loh kengeng beli tapi true value naik lagi dia mulai lagi ini agak fluktuatif tapi tinggi ini bagus ini bagus ini bagus terus ya PBV selalu di bawah 2 per 3 nah PRN negatif karena dia net loss net loss 15-16 net loss makanya turunnya luar biasa karena dia net loss turun ke 300 jadi jadi disini yang bisa kita ambil pelajaran adalah loh kengengeng itu benar-benar anti mainstream dia beli saham saat laporan keuangannya itu net loss kira-kira seperti itu karena dengan dengan perusahaan yang mengalami kerugian itu otomatis harganya akan turun turunnya juga drastis jadi pasar itu kan menghukum performance perusahaan yang negatif yang merugi itu dihukumnya luar biasa sama pasar dan saat itulah lo kengeng itu beli itu sulit sekali ditiru orang-orang lain sulit sekali ditiru orang-orang lain untuk mengikuti polanya lo kengeng oke nah ini tahun 2017 2018 sudah mulai stabil malah naik terus dia naik terus ke nomor ribu malahan disini hasil nomor 3 ribu nah ini luar biasa seperti disini nah ini kita bisa lihat juga disini kita lihat sebatar kita mau coba ini ya ada ada yang ada yang ada yang missing disini MP4 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 oke ini kita mau lihat ini ya true value-nya hitungan true value dari apa perhitungan daripada formulasinya Benjamin Graham disini ya ini tahun 2019 nah bisa perhatikan disini dia bisa sampai ke 3.400 tetapi valuasi terendahnya negatif closing price-nya masih 16 volume-nya dia kecil sebetulnya disini price to book value-nya bukan price to book value ini oh iya nih ini sebetulnya book value-nya bukan price to book value ini book value return on asset-nya sekian market cap-nya 1,6 triliun working capital oke kita lihat lagi yang tahun terakhir di 2022 ini juga naik juga di 4.115 jadi sebetulnya lo kengel jual di 3.118 dia bagus sih karena nilai wajarnya sebetulnya masih rentan bisa turun ke 16 profit margin-nya juga turun 5% tapi Q2 iya return on equity-nya dikali 28 coba kita lihat di tahun 2019 itu kan Q2 ya oke nah begitu caranya disini memang ada sorry ini sebetulnya ada perhitungan khusus yang kita gak ini ya saya belum masukin nih sebetulnya nih anda bisa coba ini ya coba download easy stock di google play store anda bisa lihat anda bisa lihat perhitungannya itu itu semua nilai saham ada 870 saham silahkan anda buka sendiri disini emang gak ada oke jadi sekian para pemirsa disini kita sudah bahas bagaimana dia meraih five beggar untuk saham PTRO dari seorang legendaris investor anti mainstream Lokeng Hong baik terima kasih kita jumpa lagi di lain kesempatan terima kasih Terima kasih.